This time, di Balik Pintu kita main ke salah satu rumah temen deketnya gue, guys. And this is one of the houses that I like in Indonesia. You have to see it, guys. Inilah di Balik Pintu, Sammy Simorangkir dan Vivian. Yo, Sammy Vivian. Gila, waduh, geram banget. Can we go in? Wow, ini kayak di Beverly Hills ya, vibe-nya. Ini dia, welcome to our home. Nice. Ini living room, biasanya kita ngumpul ya di sini, sama anak-anak, main. Ada temen-temen juga pasti biasanya di sini nyanyi-nyanyi jamming kita. Wow, and you got a lot of pictures here. Jadi ini tuh tempat foto-foto kita, Boy. Jadi ini waktu lu nikah ya? Ini waktu kita nikah, iya. Wow. Ini piala-pialanya Sammy nih? Iya, ada beberapa pialanya. Lu bangga nggak suami superstar singer? Ya bangga lah pasti lah. You have a drum, who plays the drum bro? Jadi anak gue yang kecil tuh suka sekali main drum emang ya. Kok tangannya ngeritem terus ngeritem terus akhirnya. Walaupun kakinya belum sampai ke pedal bass tapi ya akhirnya gue beliin drum. Tapi lu bisa? Bisa. Coba bro, coba. Coba, coba. Coba, play me song. Emang musisi sejati. This is your dining room. Dining room. Sering kepake apa? Kita lunch dinner pasti di sini sih. Oh iya? Kadang-kadang di situ kalau breakfast pasti anak-anak di situ. Oh. Tapi kalau memang temen-temen banyak kita barbekewannya di luar di halaman. Oh gitu. Konsep kalian rumahnya apa sih? Ini tuh dibikinnya tuh dibilangnya namanya loop house. What's a loop house? Loop house tuh jadi kita reverse nya dari apa ya, dari rumah biasanya. Iya. Jadi kalau rumah biasanya masuk lantai satu, ke lantai satu. Iya. Kalau rumah kita masuk lantai satu langsung ke lantai dua. Oh iya. Tadi kita langsung naik. Iya. Oh wow. Jadi justru kamar-kamar tuh semuanya di bawah. Privacy tuh ada di bawah. Privacy tuh ada di bawah. Nah boy ini dapur kita. Nice. Tempat favorit gue. Emang si Vivi bisa masak? Ya si Vivi nih jago masak. Oh iya? Iya. Dia tuh ada masakan signature nya yang paling gue suka tuh Capit Kepiting. Adalah satu nomor restoran di Surabaya pasti udah tau lah yang kepiting-kepiting gitu. Iya ya udah tau. Rasanya exactly kayak gitu. Kayak gitu. Emang hidup lo tuh penuh rejeki ya bro ya. Amin. Udah rumahnya bagus. Ya sukses. Terima kasih tuh istri cantik. Miss Indonesia. Ayi. Jago masak lagi. Terima kasih tuh kan. Dia justru jadi apa, tiang doa dan jalan berkat untuk gue. Oh iya? Yes. Yes. Wah. Kayaknya gue pergi aja deh ya. Kalo dia kayak begini gue upward gitu langsung. Melayang nih aja. Langsung upward. Melayang. Oke show me around. Show me around lagi yuk. Let's go boy. Kita ke. Ke bawah. Ke bawah. Area pribadi. Oke. Let's go. Oke. So this your poolside. Yes. Iya. Wow. You know what? Tadi kan gue bilang rumah lo kayak Beverly Hills ya. Actually kayak Santorini men. Santorini ya? Santorini ya. Iya gak sih kayak Santorini vibe-nya. Wow. Ini coba kalo ada tamu gue gitu pake rock gitu lo lagi di bawah. Keliatan nih boy. Oh iya juga ya. By the way how's work? Pandemi kayak gini. Lu kan penyanyi bro. Efek banget bro. Parah banget. Sudah teriak sih ke Pak Luhut, ke Pak Jokowi. Supaya konser diadakan lagi kayaknya jaman. Ya mudah-mudahan lah kita berdoa lah. Mudah-mudahan cepet. Tapi berasa banget lah boy. Iya. Bagusnya lu kaya. Bagusnya duitnya banyak. Sampi. Amin. Enggak loh. Menabung aja. Lu berdua orangnya tipikal nabung. Kami rajin menabung. Oh gitu. How you manage your money? Apa ya? Dengan tidak mengikuti gaya hidup yang kurang penting. Jadi kita tuh sadar diri aja gitu. Kalo maksudnya kita tuh tidak mau memaksakan kehidupan yang kayak sekarang. Maksudnya kalo dibilangkan orang entertain tuh kayaknya hidupnya mewah gitu. Maksudnya emang kita ya padanya aja. Maksudnya kita tuh gak sampe yang ngoyok. Gak sampe yang kayak gue harus punya sampe terminjem. Kayak gitu tuh enggak. Jadi kita bener-bener kayak yaudah yang penting kita punya rumah. Gak kehujanan gak kepanasan. Mobilnya ada. Anak-anak bisa makan. Bisa sekolah bagus. Udah cukup buat kita. Udah bersyukur gitu. Hidup sama cicilan doang. Aduh. Nah kita tuh paling takut banget tuh kayak gitu tuh. Oh ya. Ngicil kayak gitu tuh takut banget. Jadi kalo kita berdua udah janjian. Kalo kita mau pengen mobil. Kita pengen motor segala macem. Duitnya harus ada dulu boy. Nambung dulu. Itu namanya hidup tenang. Ya hidup tenang. Ya hidup tenang. Bener. Ya kan? Hold on you guys. Just a little intermezzo guys. Gua ngedengerin cerita dari Sammy and Vivian. So inspirational gak sih guys. Mereka bisa dapetin dream house nya seperti ini. Karena mereka rajin nabung. They don't splurge their money. Speaking about nabung. If you guys are planning on a dream. Investasikan duit kalian. Jangan dihambur-hamburin. I tell you one spot where you guys can invest. Bareksa you guys. You guys should try investasi duit kalian di Bareksa. Gua udah lama banget investasi di Bareksa. And it's really working for me guys. Mereka ada yang namanya Robo Advisor. I'll tell you a little bit about Robo Advisor. So. Robo Advisor ini ibarat kata temennya kita guys. Jadi awal-awal memang gua juga bingung. Investasi duit gua harus kemana. Produk apa yang cocok sama kita. Dengan adanya Robo Advisor. Mereka tuh bisa tau. Kita karakteristiknya apa dalam yang namanya investasi. Jadi mereka bisa tau profil resikonya kita. Sehingga mereka akan merekomendasikan. Produk-produk investasi yang paling cocok buat kita guys. And. So far. Duit gua. It's growing with them. Jadi buat kalian yang punya impian juga. Mau punya rumah. Punya mobil. Punya apa. Make sure. Duit kalian juga bisa. Bekerja buat kalian. Dan buat kalian kalau mau nanyain keamanannya. Bareksa itu aman. Udah diawasi oleh OJK. I'm using it too. You should too. So guys. Grow your money. And grow with Bareksa. Let's go back. By the way. Lu kan anak udah dua ya. Anak pertama dari. Dari yang gue dulu. Okay. Can we see your kids room? Ayo. Let's go. Wow. Hi. Ini kamar anak-anak. Okay. Tapi sebenernya masih baru Jaden doang sih yang tidur sini. Karena Gimel kan masih tiga tahun. Jadi dia tidurnya sama gue. Hey Jaden. Hey. Lagi sekolah. Lagi sekolah. Hi. Go back to school. Go back to school. Anak lu keren ya. Udah gede banget ya sekarang ya. And he wanna be a youtuber. Ya? Do you have a girlfriend, Jaden? Ya. You can't have a girlfriend. I'll let you. Femi love both his kids the same. Oh iya. Iya lah. Gue pilih dia itu pertama karena gue ngeliat background keluarganya dia juga ya. Maksudnya kedekatan dia sama orang tuanya itu tuh kayak bener-bener deket banget boy. Maksudnya dia memang taking care orang tuanya banget gitu. Gue juga gak kepikiran maksudnya sampai mereka bisa nerima gue gitu kan. Maksudnya ya keluarganya Semi gitu. Maksudnya bisa nerima gue sama anak gue gitu kan. Kan gak gampang banget lah maksudnya nerima gue gitu kan boy. Gue dateng udah punya buntut segala gitu kan. Terus Semi juga masih single. Belum pernah nikah gitu kan. Tapi ternyata mereka tuh baik banget sih. Buat gue tuh gue yang blessed banget. Gue yang bersyukur sih. Bisa punya mereka. Diterima sama mereka di hidup gue. Jaden. You so blessed. Nah ini kamar gue. Oh nice. Hey. Hey kalian lagi. Hey Geva. Hey my drummer. Tos. Hello Tos. Hey. Enak gak ini kayak kamar hotel you know. Ya iya. Hotel room banget. Sweet sweet. Oke yang ini wardrobe kita kecil boy. Oh nice. Gak butuh yang gede gede juga kali. Iya sih ini udah cukup sih. Ya ini mah lebih dari cukup lah. Where should we go now? Sekarang kita ke atas aja kali ya. Oke. Gava ikut yuk. Ayo. Ikut dong. Ikut dong. Ini kita mau naik lagi nih. Kita mau naik lagi ke atas. Wow. Balik lagi. Wow. Iya gini doang. Ini daerah apa nih? Barbecue. Barbecue kalau di atas. Kalau santai-santai. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Ini kayak balkon atas ya jatuhnya. Iya balkon atas. Terus kalau lu ke situ lu bisa langsung lihat taman. One. One. Kalian ngobrol gue ngasih makan ke Eva dulu ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Makan-makan sana makan. Gue ngobrol sama saya Mirai kalau gitu ya. Oke. Bye. Bro asik ya. Apalagi sore-sore. Kopi. Iya iya. Tapi gila sih. Jujur ya lu hebat sih bro. Musisi sukses lah. Bisa punya rumah kayak gini bro. This is... It's not easy. Apalagi kita tahu perjalanan lu ya dulu ya. Lu terkenal di Chris Party ya kan. Iya iya iya. Terus berita tuh dimana-mana lu kena sorry narkoba. Iya iya kan. Iya iya. Lu ketangkep. And then satu Indonesia thought. Your career is over. Semi Simorangkir is gone. Iya. Tapi bangkita kayak begini. Ya karena gue percaya. Saat kita melakukan sebuah kesalahan. Yang bisa membuat kita bangkit lagi itu kita sadar. Awalnya kenapa lu? You wanted to use. Ya. Ini jaman dulu ya. Awalnya kenapa? Kalau bertahun-tahun yang lalu gue pikir itu salah satu pelarian gue ya. Karena memang di dunia entertainment itu hektik banget gitu. Jaman dulu tuh gue bisa di bandara sampai tidur di bandara. Kita harus terbang lagi pagi. Terbang lagi sana sini dan hektik. Dan akhirnya yang terjalin komunikasi antar temen tuh bukan pertemanan. Tapi hanya kerja doang. Disitu gue mulai mencari ah gue kayak disini kayak gak bisa curhat kemana-mana ya. Akhirnya gue ketemu orang yang salah. Ketemu pergaulan yang salah. Wah curhatnya enak. Ditambah drugs. Ditambah narkoba. Wah tambah enak lagi. Iya. Dari cerumus lah. By the way itu lu lagi peak-peak karir lu ya waktu itu ya? Dan makanya Tuhan tuh baru nolong kita tuh kalo kita udah di titik-titik kita bener-bener gak sanggup. Lu sekarang udah living sober. Iya. Apa yang membuat lu sadar bro kayak? Iya makanya kalo orang nanya ke gue gitu untuk seorang ex-addict gitu gue bilang. Gue selalu ngobrol barang itu enak. Enak. Gak mungkin gak enak kalo orang gak ketagihan. Pasti enak gitu. Tapi dibalik enak itu ada konsekuensi besar yang tidak sepadan dengan enak. Terlalu banyak hati yang lu lukai. Terlalu banyak air mata yang jatuh ngeliat lu enak. Gitu. Apa lu tega? Lu awas lu jangan sampe kena pergaulan yang salah. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siap bapak. Oke boy jadi ini balkon paling atas memang bukan area untuk anak-anak. Iya bahaya men. Ini aja gue mau loncat bisa. Iya iya jadi disini kadang-kadang kalo lagi. Kalo anak sekarang bilang ya anak senja. Jadi gue sambil ngopi dengerin musik yang enak disini sambil ngeliat ya. Hijau-hijau gini lah. Iya enak ya. Iya ini untuk barbeque skala besar. Jadi kalo temen-temen dateng. Parkir mobilnya disamping. Iya. Jadi disini udah barbeque semua nih. Wow. Gitu. So nice. Yuk udah keluar tanit. Yuk. If you udah selesai ngasih makan. Kayaknya sudah nih. Let's go. Okay let's go kita turun. Kita ke taman yuk Geva. Kita ke taman Geva. Let's go. Udah kenyang Geva udah enak. Let's go. Udah. Iya. Lo kirim. Kalo Jaden mah dimana di kamar ya? Oh iya. Semalam belum selesai juga dia pas Ian. Oh. Lo pernah kepikiran gak bisa punya rumah kayak gini bro? Impian ada. Tapi dulu masih ragu lah. Tapi akhirnya setelah gue dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Bikin gue jadi mampu bekerja keras. Dan kalo seseorang bekerja keras pasti hasilnya ada. Yang penting rajin nabung. Iya. Kalo kerja keras tapi gak ditabung ya kan sama aja. Sama aja bohong. Jangan pernah iri lah ya. Jangan pernah iri sama kehidupan orang gitu kan. Maksudnya yang penting kita tuh tau kapasitas sendiri-sendiri. Gak usah memaksakan sesuatu yang kayaknya udah pasti tau gak jadi gitu kan. Jadi yaudah hidup tuh apa adanya aja. Karena rejeki tuh bisa datang dari mana aja gue. Gak cuman dari segi materi ya menurut gue ya. Kesehatan keluarga itu udah rejeki banget buat gue gitu. Jadi yaudah gampang bersyukur aja gitu. Sumpah thank you loh. Thank you boy. Udah ngajak-ngajak gue keliling rumah ya. Thank you boy. Kalian dengerin cerita dari kalian. Gue terinspirasi men. Hei, terima kasih. Terima kasih. Sudah main ya Geva ya. Dan kita doakan supaya Boy cepat menikah dan punya rumah impian. Amin. Iya cepet jadi rumahnya ya. Amin. Nanti lu main-main ke rumah gue ya. Gagian kita yang kembali gitu. Gagian ya. Iya dong. Nah-nele-lain Hai. Bye bye. Bye bye.